Intro Hidung yang merdu di hatiku Yesus membisikannya Jangan takutku bersamamu Dalam kancah dunia Yesus nama Yesus Indah dan merdu Memberikan kirimu Yang mengisi hidupmu Nada-nada sumbang dan semu Disebabkan dosaku Yesus sudah menggantikannya Jadi hidung yang merdu Yesus nama Yesus Indah dan merdu Memberikan kirimu Yang mengisi hidupku Bila ku dirudu kemelu Pencobaan yang berat Hatiku tak takut dan kejut Karena Tuhan ku dekat Yesus nama Yesus Yesus nama Yesus Indah dan merdu Memberikan hidup Yang mengisi hidupku Umat Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Shalom Aleyhim Apa kabar? Semoga saudara dalam keadaan baik dan sukacita Di bulan pengajaran GKE Kuitang ini Firman Tuhan kembali mengajarkan kepada kita Melalui renungan harian GKE Kuitang Firman Tuhan pada renungan ini diambil dari Masmur 40 ayat 4 Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang akan melihatnya Dan menjadi takut Lalu percaya kepada Tuhan Demikianlah Firman Tuhan Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Tuhan Dan yang melakukannya Masmur ini adalah nyanyian syukur dan doa Daud Tuhan memberikan kepada Daud Hati yang mengucap syukur dan nyanyian baru Dalam mulut Daud Mengapa? Karena banyak perbuatan ajaib Yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud Daud bersaksi Bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru Dalam mulutnya Untuk memuji Allah Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan Dengan hati yang baru Dan dengan sikap yang baru Yang dinyanyikan oleh orang-orang Yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah Nyanyian baru itu menjadi suatu kesaksian Bagi banyak orang yang melihat kuasa Allah Yang berkarya Sehingga banyak orang yang menjadi takut akan Allah Dan percaya kepada Allah Takut akan Allah Dalam hal ini berarti Kagum kepada Allah Menghormati Allah Dan percaya kepada Allah Nyanyian baru itu Menjadi kidung yang merdu di hati setiap orang Yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus Karena nama Yesus Indah dan merdu Yang memberikan kidung Yang mengisi hidup kita Yang percaya kepadanya Di awal renungan ini Kita telah mendengar persembahan pujian Dari sebuah keluarga Anggota Jemaat GKE Kuitang Lagu yang berjudul Kidung yang merdu di hatiku Lagu ini aslinya berjudul He keeps me singing Yang diciptakan oleh Luther Burgess Bredgers Dan diterjemahkan oleh Yamuger Bredgers adalah seorang pendeta Seorang pekabar Injil Seorang penyanyi yang berbakat Sekaligus ia juga seorang penulis sejumlah himna Dan yang paling terkenal adalah He keeps me singing Pada tahun 1910 Namun siapa sangka Setahun kemudian Yaitu pada tanggal 26 Maret 1911 Ia mengalami peristiwa dukacita yang mendalam Karena kematian keluarganya Diceritakan Burgess meninggalkan Istri dan ketiga anaknya Di rumah orang tua istrinya Untuk melayani Kebaktian kebangunan rohani Di sebuah gereja Dekat rumah mertuanya Di Kentucky Sementara kebaktian berlangsung Dia mendapat kabar Bahwa rumah mertuanya Terbakar habis Sarah Istri tercinta Dan anak-anak lagi kecil mereka Telah meninggal Dalam rumah yang terbakar itu Berita itu membuat dia Menghentikan khotbahnya sebentar Dia sangat berduka cita Dia bertanya Bagaimana ini bisa terjadi Saat saya melakukan kehendak Tuhan Tetapi kemudian ia bangkit Dan mulai berkhotbah lagi Dan mulai bernyanyi lagi Dilaporkan bahwa Kebaktian itu Menjadi peristiwa kebangunan rohani Yang luar biasa Dengan banyak orang diselamatkan Rupanya Tuhan Tuhan telah berkarya Dan memakai Brages Dengan Kidung yang merdu Melalui kehidupan Dan pelayanannya Meskipun Dia sendiri Tidak lepas Dari pergumulan Bapak ibu Dan saudara-saudara Firman Tuhan hari ini Mengajarkan kepada kita Bahwa di tengah-tengah Segala pergumulan Hidup kita Tuhan menghibur kita Seperti syair lagu ini Kidung yang merdu di hatiku Tuhan Yesus membisikkan kepada kita Jangan takut Aku bersamamu Dalam kancah dunia Ya Dalam kancah dunia yang penuh bergumulan Terlebih di masa pandemi ini Yakinlah Tuhan Yesus bersama saudara Yesus Nama Yesus Indah dan merdu Memberikan Kidung Yang mengisi hidupku Dalam baik keempat dikatakan Bila ku dirundung kemelut Pencobaan yang berat Hatiku tak takut Dan kejut Karena Tuhanku dekat Dalam menghadapi segala dampak pandemi ini Bersediakah saudara Saudara tetap Memuji Tuhan Dengan Kidung yang merdu Dalam kata Dan karya Sehingga banyak orang Dapat melihat Dan menjadi Percaya Kepada Tuhan Kiranya Tuhan Tetap menyertai Dan memberkati Amin Mari Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Segala puji Syukur kami panjatkan Kepadamu Karena di tengah-tengah Masa pandemi ini Tuhan tetap mengajar kami Dengan firmanmu Kami bersyukur Tuhan telah memberikan Kidung yang merdu di hati kami Tuhan Yesus membisikkan Jangan takut Aku bersamamu Dalam kancah dunia Mampukanlah kami Terus bersaksi Di tengah situasi pandemi ini Melalui kata dan karya Supaya banyak orang Dapat melihat Dan menjadi percaya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati Saudara dan keluarga Hidung yang merdu di hatiku Yesus membisikannya Jangan takutku Bersamamu Dalam kancah dunia